Bapak-Ibu sekalian Baik Bapak-Ibu, sedikit saya sampaikan update terbaru ya terkait dengan pemeriksaan IJEN yang baru selesai beberapa minggu yang lalu ya. Sama sebenarnya temuannya dengan BPK dalam beberapa hal dan yang menjadi fokus adalah tagihan outcome. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak-Ibu semua yang pernah mendapat bantuan pembiayaan penelitian di tahun 2020, 2021, 2022. Mohon diingat betul tingkat waktu ya, deadline terkait dengan penyerahan outcome. Karena itu selalu akan diperiksa setiap tahun dan di tahun ini kebetulan yang baru turun itu BPK dan IJEN. Biasanya ada satu lagi itu BPKP ya, meskipun tidak selalu tapi BPKP ini memeriksa kita juga. BPKP kan yang ada di tes ini ya, itu juga memeriksa kita. Nah yang catatan selanjutnya Bapak-Ibu, Juknis Litab Dimas 2025 memang masih belum dikeluarkan oleh Dijen Pendis ya. Bahkan penelitian di tingkat pusat saja ini masih baru berjalan, baru penetapan, baru berjalan. Jadi mereka cuma berapa bulan harus penelitian, harus nyelesaikan semuanya, paling tidak biasanya ya, biasanya itu Desember. Nah yang mau saya sampaikan adalah bahwa sekalipun Juknisnya itu belum keluar, kami dari pusat penelitian istilahnya memberi aba-aba kepada Bapak-Ibu sekalian. Makanya kita adakan kegiatan ini ya, karena memang sesuai regulasi yang diacu, penelitian berbasis SBK itu harus diselenggarakan H-1. Jadi artinya kalau 2025, maka seleksinya harus 2024. Nah karena itu biar nggak mendadak, nanti saya khawatirnya Bapak-Ibu tiba-tiba udah kita kasih tahunya mepet ya. Ini kita kasih tahu duluan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa Bapak-Ibu, dosen Uwin Araniri sudah bisa merancang dan mempersiapkan proposal dari sekarang. Jadi bisa mencari partner ya, siapa yang mau diajak kolaborasi, fokusnya tentang apa, dan seterusnya itu sudah bisa digalang dari sekarang. Karena kita perkirakan itu September-Oktober Bapak-Ibu. Di bulan, karena ini kan sudah mau masuk September nih. Jadi setidaknya apakah nanti di awal Oktober atau minggu kedua Oktober misalnya kita laksanakan semenang proposal. Tapi yang setidaknya kami sudah kasih aba-aba ya kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa ini akan kita buka untuk seleksi proposal tahun anggaran 2025. Jadi sekali lagi harus dilaksanakan satu tahun sebelum pelitian itu dilaksanakan. Sekedar mengingatkan Bapak-Ibu ya, tadi slide sudah saya tunjukkan sebelumnya, bahwa tahun ini seleksi sebagaimana arahan dari dirjen pendis itu harus menggunakan di tabdimas. Nanti saya akan tunjukkannya. Nah karena itu, poin lima ini Bapak-Ibu ya, pastikan anggota peneliti yang diajak nanti juga sudah memenuhi tagihan outcome. Jadi misalnya Bu Nasriah mau ngajak serta Bu Zulfatmi misalnya sebagai partner ya, tim. Tapi ternyata Bu Zulfatmi misalnya belum memenuhi outcome di tahun sebelumnya, artinya sudah jatuh tempo ya. Sudah jatuh tempo pasti itu 2020-2021 itu sudah jatuh tempo ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau misalnya belum memenuhi outcome maka akan terblok nanti langsung di tabdimas itu akan di blokir. Jadi harus timbang-timbang juga nanti pastikan yang diajak itu waktu mengakses akun di tabdimas tidak muncul, blokir ya. Jadi kalau misalnya ada notifikasi waktu buka di tabdimas, mau masuk, sudah masukkan username, masukkan password, tiba-tiba muncul notifikasi. Anda terdeteksi, apa namanya, belum memenuhi outcome. Itu berarti masih bermasalah gitu. Jadi apa namanya, itu harus di... Nah Bapak-Ibu sekalian, ini ada surat tertanggal 31 Juli ya, 2024. Surat dari Dirjen Pendis yang ditandatangani Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam, Pak Ahmad Zendul Hamdi ya. Tentang Kebijakan Tata Kelola Bantuan Lita Blimas pada Satker PT KIN. Jadi isi surat ini, ini saya hanya cantumkan yang penting saja menurut saya ya. Bahwa semua penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat ya. Yang sumbernya itu entah dana dari BOPTN, entah PNBP, entah BLU, yang semua itu masuk DIPA, istilahnya masuk DIPA UIN Arandiri. Ya, untuk 2025, artinya seleksinya di tahun ini, wajib menggunakan portal Litab Dimas. Jadi di litabdimas.kemenak.go.id Ini sebenarnya agak mengusingkan juga ya Bapak-Ibu ya, bukan hanya kita tentunya, teman-teman yang lain di PT KIN lain pun agak pusing juga nih. Karena di periode sebelumnya dulu, itu kita dikejar-kejar, seru bikin portal sendiri di kampus gitu. Dan kita di UIN Arandiri selama ini sudah memiliki portal Litmas gitu ya. Nah, cuman berdasarkan informasi ini, ya mau tidak mau kita akhirnya harus kembali ke Litab Dimas. Nah, karena di Litab Dimas, ini saya ingatkan Bapak-Ibu ya, ini peristiwa yang sering terjadi. Nantinya Bapak-Ibu, jangan menunggu deadline terakhir. Itu kalau sudah deadline terakhir, misalnya, kan yang mengakses ini seluruh Indonesia Bapak-Ibu ya. Jadi, perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri maupun swasta, ya. Itu nyerbunya ke Litab Dimas. Jadi, bisa dibayangkan misalnya pada satu waktu, itu nanti serbu ribuan dosen gitu ya, bisa, apa namanya, collapse. Seperti yang pernah terjadi ya. Nah, sebenarnya dulu ide untuk, apa namanya, membuat portal di Satker. Saya Uwin Aranirim bikin, kemudian Uwin Pulabaya, Uwin Malang, setahu saya ada beberapa ya. Dan enam atau tujuh ya, setelah maksudnya Jakarta ya. Itu tujuannya untuk mengurangi beban di Litab Dimas ya. Hanya saja mungkin sejauh yang saya tahu dari pembicaraan pertemuan Kepala Pusat Penelitian, di akhir tahun lalu ya, itu memang di beberapa perguruan tinggi, itu terjadi konflik ya. Antara LP2M dengan fakultas. Kenapa? Karena fakultas itu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya, dengan dana BLU yang mereka tidak terekam datanya di dalam sistem ya Litab Dimas ini gitu. Sehingga menjadikan apa? Sehingga menjadikan ketika diktis itu meminta data, ini kan berserakan ya di mana-mana gitu ya. Jadi akhirnya untuk menyatukan kembali semua, diarahkanlah ini harus balik ke Litab Dimas. Ya semoga saja Litab Dimasnya tidak berangin ya Bapak-Ibu ya. Semoga semakin diperkupatlah dengan dana dan SDM-nya ya. Ya kalau kita suruh kembali ya sudah, kita kembali. Tapi yang perlu diperhatikan ini termasuk pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di fakultas. Ini diarahkan untuk balik ke Litab Dimas. Jadi harus ada timeline nantinya termasuk misalnya pengabdian internasional yang dilakukan di fakultas-fakultas. Itu kan harus menurut surat ini harus masuk prosesnya itu mulai dari seleksi ya. Tahapan-tahapan, ada munef, ada seminar antara, seminar hasil, dan seterusnya. Prosesnya itu mengikuti tahapan yang ada di dalam standar Litab Dimas. Nah Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi menyauti surat tadi nantinya kita akan menggunakan Litab Dimas ya. Jadi kalau sebelumnya kita 2023 dan 2024, termasuk yang sedang berlangsung ini, kita kan pakai Litab Dimas. Litab Dimas.araniri.id ya. Itu kan sudah kita jalankan. Makanya tetap di situ nanti pelaporan outcome-nya khusus yang ini harus yang 2023-2024 itu harus melalui Litmas ya Bapak-Ibu ya. Tapi untuk berikutnya lagi, ini kita balik ke Litab Dimas ya. Memang agak membingungkan, tapi apa boleh kuatlah kita jalan, karena nanti repot nanti. Nah ini Bapak-Ibu tampilannya Litab Dimas. Jadi selama ini kan kita pakai Litmas.araniri.ac.id ya. Tapi ini nggak kita pakai lagi, kita akan beralih ke Litab Dimas.kemenak.go.id. Balik lagi ke awal lagi. Ini yang kami acu Bapak-Ibu, sekali lagi yang kami tunjukkan nanti, ini adalah masih sementara, rancangan sementara. Kemungkinan berubah bisa jadi ya, karena Jumnis di Dikris sendiri belum keluar sampai saat ini gitu. Tapi perubahan itu biasanya perubahan nama klaster dan seterusnya ya, itu bisa kita sesuaikan. Tapi yang jelas, namanya penelitian ya, sesuai bidang Bapak-Ibu, nanti tentunya tidak boleh lepas dari arkan ya. Arah riset kajian, arah riset kajian keagamaan nasional gitu ya. Nah ini Bapak-Ibu, ini yang saya tunjukkan. Sekali lagi ini masih tentatif ya, diperkirakan 109 judul. Kemudian masimal dana seperti tertera di sini. Tapi ini sekali lagi masih tentatif, bisa jadi kalau bertambah mungkin masih kecil kemungkinan, tapi berkurang mungkin iya. Karena begini Bapak-Ibu ya, sekitar 2 minggu yang lalu apa ya, saya itu dihubungi bagian perencanaan. Nah 3 minggu yang lalu lah. Bagian perencanaan, kemudian disampaikan Pak Anton, ini ada perkerembangan terbaru, usulan untuk penelitian 2025, kan plotnya itu kan sekitar 3 miliar berapa ya. Itu sudah dikurangi lagi Bapak-Ibu, dikuranginya itu sekitar 900-an juta kalau nggak salah. Jadi artinya sudah berkurang lagi, sudah sedikit dikurangi lagi ya. Jadi mau tidak mau, kita butuh penyesuaian ini nantinya Bapak-Ibu ya, biar lebih banyak yang dapat. Kemungkinan ada beberapa yang ya disesuaikan lah, dikurangi lagi ya. Jadi kemungkinan ya semoga ada penambahan, semoga saja ya. Apalagi sudah ganti politik, ganti presiden, nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu ya. Tapi semoga saja ada penambahan, kalau ada penambahan ini bisa kita revisi dengan lebih naik lagi. Sekali lagi mohon pengertiannya Bapak-Ibu ya, puslit itu selalu dituntut untuk meningkat jumlah penelitian setiap tahun. Penelitiannya harus meningkat. Apa namanya, HKI-nya itu selalu meningkat ya kan. Paten itu sedapat mungkin juga meningkat. Tapi anggarannya semakin dikurang-kurangi nih Bapak-Ibu. Nah karena itu ya terserah Bapak-Ibu ya, misalnya Bapak-Ibu merasa, Alah ini penelitian terlalu kecil, ya nggak usah daftar. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan penelitian misalnya ya. Jadi ini nantinya ketika Bapak-Ibu sudah mengajukan, sudah lulus, sudah dapat SK, sudah taken kontrak. Mau tidak mau harus jalan sesuai dengan dana yang ada Bapak-Ibu ya. Jadi di situ nggak usah ngeluh lagi begini. Saya sudah sampaikan ini, dananya terbatas. Tapi kita patut bersyukur, ada yang menyampaikan ke saya, kalau nggak salah Pak Zulfikar ya. Pak Zulfikar. Kita ini sebenarnya beruntung juga ini, karena kayak di Muhammadiyah itu kecil-kecil aja, 2 juta, 2 juta, 2 juta bisa jalan. Nah ini kan 15 juta, 25 juta. Ya tapi terserah ya, mungkin ada orang-orang yang terbiasa dengan anggaran yang besar-besar, misalnya penelitian dengan lembaga-lembaga luar negeri ya, misalnya Prof. Zulfikar ya, Pak Reza Idria, Arfiansa, Sehat Isang, Bu Eka. Ini kan permainannya sudah sampai mana-mana ya, banyak luar negeri. Mungkin dananya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau memang mau ngambil di sini ya segini yang ada. Jadi tidak kita paksa juga Bapak-Ibu untuk mendaktar, dan kalau melihat dananya itu dianggap sangat terbatas. Nah nanti ini mungkin saya tidak menjelaskan secara detail ya Bapak-Ibu, tinggal apa namanya, saya share nanti Bapak-Ibu baca. Hanya mohon dipastikan di sini Bapak-Ibu ya, ini masih bisa berubah, walaupun ini kan Juknis 2024 ya Bapak-Ibu ya. Tapi biasanya, biasanya, itu perubahan itu nggak terlalu drastis ya, perubahan-perubahan. Jadi seperti pengisian logbook ini sudah standarnya ya, laporan penelitian, terhadap artikel jurnal. Nah yang perlu diperhatikan, tolong Bapak-Ibu lihat di sini nih. Kalau misalnya nanti Bapak-Ibu, waduh ini ternyata tuntutannya Sinta 1. Kayaknya berat nih, nggak usah maksa di situ Bapak-Ibu. Takutnya nanti, apa namanya, nggak terpenuhi outcome-nya gitu ya. Jadi nanti dilihat lagi, ini output, outcome, dan seterusnya. ini mohon bisa diperhatikan. Sekali lagi saya tidak menjelaskan rinci saja, karena waktu terbatas, dan nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, juga kita bisa respond ya. Ini sekali lagi dokumen ini, masih mengacu ke 2024, karena Juknis 2025 belum disahkan, belum disahkan oleh, apa namanya, oh ya, saya pikir ada pertanyaan di chatnya. Jadi belum disahkan oleh, atau belum dikeluarkan oleh Dirjen Pendis. Jadi, ya setidaknya pendumahnya di 2024, tapi sekali lagi, sekali lagi, saya sekedar menekankan nih, biar nanti nggak menggerutu di akhir ya Bapak-Ibu ya. Ini adalah kekuatan untuk win araniri. Memaksakan pun kita juga tidak bisa, karena memang, apalagi, sekali lagi, tadi sempat saya sampaikan ya, info sekitar tiga minggu yang lalu, yang saya terima, dananya itu harus dikurangi lagi, sekitar sembilan ratusan, kalau nggak salah ya Bapak-Ibu. Jadi, dan rancangan ini kan sudah kita kasih bulan lima yang lalu, sebenarnya, untuk 2025 ya. Sudah disetujui setelah rapat, ada SPI, LPM, di Waret 2, yang sudah kita koordinasikan, sudah setujui. Nah, kemudian tiba-tiba ada pengurangan, nah ini yang di luar kuasa kami. Ini kami juga mohon dimaklumi ya, bukan saya sengaja mengurang-urangi, nggak ada hubusan. Karena uang juga nanti nggak masuk ke rekening peneliti ya, tidak ada yang mampir, itu saja Bapak-Ibu, untuk pengantar, sekali lagi, tujuan kami adalah, memberikan aba-aba kepada Bapak-Ibu, silakan dipikirkan, dengan ketersediaan dana yang ada, apakah mau diambil atau tidak, apakah tertarik untuk meneliti, mengandungan dana yang sedemikian rupa ini. Kalau tertarik, silakan ikuti ketentuan-ketentuan, yang selama ini, sudah kita berlakukan. Di antara beberapa hal, yang juga mohon, untuk bisa diingat ya, Bapak-Ibu ya, biasanya di dalam seleksi administrasi, banyak yang alpha itu, begini Bapak-Ibu, kita ini kan double blind, tujuannya itu, biar yang review itu, tidak tahu siapa yang direview, yang artinya reviewer, tidak tahu siapa reviewee, yang direview, orang yang direview, tidak tahu siapa reviewee. Nah, karena itu, proposal sebagus apapun, kalau Bapak-Ibu masukkan, masih ada nama, nampil nama, kemungkinan tidak lolos, di administrasi Bapak-Ibu. Karena itu sudah standar di kita ya, jadi sedapat mungkin, diingat itu Bapak-Ibu, karena ada yang komplain kan, antar masa, saya hanya lupa, taruh nama saja, nggak lulus, ya memang sudah standarnya seperti itu, sudah kita ingatkan ya Bapak-Ibu ya, bahkan ada yang sebenarnya dekat dengan saya, saya juga mohon maaf ya, kepada teman-teman saya ya, saya bukan, ya saya tidak kuasa juga, enggak, gimana saya mau, apa namanya, karena memang sudah, sudah masuk dalam sistem. Artinya yang mau saya sampaikan, mohon pengertian, ketentuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya, ada yang gagal di administrasi, entah karena pangkat, tolong perhatikan, Bapak-Ibu ya pangkat ya, karena di setiap plaster ini, ada pangkat-pangkatnya Bapak-Ibu, misalnya penelitian dasar nih, di sini, hanya untuk asisten ahli, jangan nanti elektor kepala, yang sudah guru besar, daftar di penelitian pembinaan, sebagus apapun proposalnya, akan tertolak. Jadi, apa namanya, ketentuan-ketentuan administrasi, itu tolong diperhatikan, termasuk untuk cek turnitin Bapak-Ibu. Silahkan Bapak-Ibu, kalau turnitin di kampus kita ini, kan sudah kita bagi ke prodi-prodi ini, dimanfaatkan itu Bapak-Ibu. Dan mohon dipastikan, ini yang sering sekali terjadi, diingatkan, jangan lupa no repository, waktu ngecek, waktu orangnya ngecek, tolong dipastikan, jangan lupa, pilih no repository. Kalau sudah terlanjur, ternyata, ini rupa. Tolong failnya, jangan dihapus Bapak-Ibu. Ini sekali lagi, saya ingatkan, berkali-kali ini. Kalau sudah dihapus, ini yang terakhir kemarin, dari Foto Tas Adap, kalau masalahnya. Jadi, kasusnya itu ada, mahasiswa mau sidang S3, ternyata setelah di cek turnitin, sudah 100 persen. Gara-garanya itu tadi lupa. Dan yang saya dengar, waktu di, orangnya belum lapor langsung ke saya, mohon maaf nih, siapa yang dipastikan ke Sadap ya. Waktu sudah di cek, ternyata yang saya dengar, dokumennya sudah dihapus. Nah, itu yang bikin pusingnya itu. Karena pusingnya kan harus ngurus lagi, komunikasi ke turnitin pusat ya. Ini gimana caranya? Nah, karena itu, saya mohon sekali Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu, menur, turnitin kan, memproses turnitin, proposal Bapak Ibu, ke Prodi, tolong diingatkan sama staff yang ngecek itu, jangan lupa untuk memilih no repository. Kalau itu lupa dan terlanjur, tolong jangan dihapus filenya. Nanti bagaimana? Nanti ada teknis yang cek turnitin itu, sudah perdomaan kita share di grup turnitin ya, turnitin winaran ini. Tinggal request untuk, request to delete paper ya, request delation kalau nggak salah seperti itu. Jadi tinggal meminta, nanti akan masuk ke admin, admin yang akan menindaklanjuti, penghapusan itu dari repository turnitin. Tuh, jadi turnitin, maaf, jadi, waktu proposal Bapak Ibu nanti, sebelum diajukan, tolong diturnitinkan, terlebih dahulu. kalau misalnya lebih dari 35, tolong diperbaiki dulu, turnitin lagi, baru masukkan ke. Jadi, itu penting sekali, karena ada yang gagal juga di turnitin ya, terdeteksi. Dan 35 itu sebenarnya masih luas ya Bapak Ibu ya. Kenapa 35 ya, kita ngikut yang dari Jakarta gitu ya. tapi itu, itu hal yang mohon diperhatikan. Baik Bapak Ibu, bentar, ini Bapak, dengarkan, beberapa update yang mungkin, menambahkan dari apa yang saya sampaikan, atau menegaskan, atau mungkin ada hal lain yang mau disampaikan oleh Pak Amrullah, selaku, Sekretaris LP2M, yang juga ikut hadir, mewakili ketua di pertemuan LP2M, PTKIN, se-Indonesia beberapa waktu lalu. Baik, saya persilakan Pak, untuk menyampaikan hal-hal terkait. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir di Zoom yang luar biasa ini. Mengupdate sedikit bahwa, dalam pertemuan di Tenggarang Padasan itu, bahwa, disampaikan bahwa, ada penekanan, ke depan 2025, seperti sampaikan Pak Anton tadi, kita akan menggunakan semua yang pertama, kembali ke akun utama, yaitu LITAP DIMAS. Jadi, feeder yang kita pakai sekarang, LITMAS ini, mungkin bisa, kita tunggu evaluasi dan keputusan dari Jakarta, apakah memang akan ditutup total, atau, kita gunakan sebagai database saja. Nah, intinya yang disampaikan bahwa, ke depan kita akan menggunakan akun LITAP DIMAS, jika pun, nanti, akan ada, pengusulan proposal yang baru, nanti kita sesuaikan, menggunakan LITAP DIMAS, atau LITMAS. Nah, yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngecek di akun LITAP DIMAS masing-masing, jika, di akunnya ada keluar warna, oran atau merah, itu merupakan, tanda bahwa, outcome-nya, belum terpenuhi. Nah, yang disampaikan dari pertemuan kemarin, bahwa, warna merah yang keluar di akun Bapak Ibu sekalian, itu merupakan peringkatan awal, jika, outcome-nya belum terpenuhi, dua tahun yang lalu, atau satu tahun yang lalu, yang seharusnya ragiannya sudah di, keluarkan, atau di, di upload. Nah, namun, di tahun 2025, ke depan, jika, Bapak Ibu juga belum, menunaikan outcome-nya, maka secara otomatis nanti akan di-block, dan tidak bisa mengikuti kegiatan penelitian atau pengabdian yang di bawah anggaran kemenang. Artinya, kita tidak bisa mendapatkan bantuan apapun, jika outcome yang ditagi itu belum kita tunaikan, itu satu. Jadi, itu yang peringatan awalnya. Artinya, saya ulang lagi bahwa, atau dicampaikan bahwa ke depan, jika di antara peneliti kita belum menunaikan outcome, maka akunnya tidak bisa dipakai. sampai outcome-nya terlaporkan. Jika nanti dua tahun ke depan, ya dua tahun ke depan baru akan dibuka akunnya kembali. Nah, yang terakhir bahwa, kita ke depan akan ada penelitian pengabdian yang terlinear dengan akun Litatimas. Nah, masing-masing peneliti itu hanya boleh dapat satu. Jika sudah mendapatkan penelitian di Satker, di UIN, maka tidak boleh dapat di tingkat kemenang pusat. Demikian juga dengan pengabdian, jika sudah dapat di tingkat UIN, maka tidak bisa mendapat di tingkat kemenang pusat. Kecuali, menggunakan akun Litatimas, tapi anggarannya dari luar kemenang. Mungkin dalam bulan 9, nanti akan ada semacam sosialisasi penelitian yang dinyalai oleh LPDP, kerjasama dengan kemenang, tapi belum selesai juknisnya, nanti akan disampaikan. Nah, jika hal itu sudah diumumkan, maka boleh jadi kita bisa mendapatkan atau boleh mengikuti program tersebut, karena anggarannya tidak dari kemenang, hanya dari LPDP. Nah, mungkin pendekatan saya mengulang lagi bahwa, nanti ada penyesuaian-penyesuaian dari Pak Anton, selaku Kapuslit, bahwa bagaimana, apakah kita tetap menggunakan LITMAS, atau kembali ke LITMAS tahun depan, pada saat prosesi upload proposal, mungkin di situ akan disampaikan kembali. Mungkin itu saja Pak Anton, dari saya secara umum, bahwa memang kita ada warning, yang khusus dari Kumanak, bahwa untuk seluruh LITMAS yang warna pink, merah atau oranye itu, maka harus segera ditaikan. Mungkin itu saja Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, maafatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amrullah, atas tambahan informasinya ya. Dan benar tadi yang disampaikan Pak Amrullah, saya juga mengingatkan ini ya, satu hal yang tadi saya garisbawahi. Saya tidak boleh ada penelitian yang double akun ya Pak Pak Ibu. Jadi artinya kalau sudah terima di Saktor UIN, ya enggak mungkin mengajukan lagi yang untuk pusat, karena memang apalagi lewat LITMAS ya. Kalau lewat LITMAS mungkin bisa jadi orang ngakali, tiba-tiba nanti dia lewat LITMAS ya. Tapi ketika ada satu kali LITMAS, itu enggak bisa lagi Bapak Ibu. Akan langsung terblokir ya. Jadi memang itu juga riskan, ya Alhamdulillah di blokir ya. Kalau tidak nanti temuannya Bapak Ibu pasti harus suruh ngembalikan. Dan ketika suruh ngembalikan ya susah Bapak Ibu. Misalnya temuannya nanti tahun 2028 misalnya, oh di tagihnya nanti sampai kita pensiun juga ya Bapak Ibu ya. Nah ini tentu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Karena sampai sekarang ini masih ada berapa orang ya, yang datanya itu masih termaktub di dalam dokumen Badan Pemeriksa Keuangan. Dan itu masih perlu diselesaikan. Demikian ya Bapak Ibu. Untuk sementara, oh ya satu lagi saya kasih kesempatan. Irman, ada hal yang terkait dengan Lita Bimas yang mungkin akan disampaikan. Termasuk begini Bapak Ibu. Ada dosen-dosen yang mungkin baru beralih ke UIN ya. Itu ada yang saya verifikasi sintanya itu ya. Nah di apa namanya, dalam Lita Bimas itu seandainya Bapak Ibu belum punya akunnya, maka bisa juga lewat Pak Irman nih. Jadi bisa menghubungi Pak Irman yang ini saya kasih kesempatan untuk bicara. Ya baik. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi ya terkait dengan ada beberapa dosen yang baru pindah kemari. Bapak Ibu silahkan melakukan apa namanya, penaftaran di akun Lita Bimas Winaran Diri. Nah ketika misalnya sudah dilakukan proses penaftaran, ada beberapa problem yang pernah kita dapati di situ, terkadang NIDN-nya sudah terikot di kampus lama. Nah salah satu caranya, silahkan Bapak Ibu buat surat pemindahan akun. Nah surat pemindahan nanti diserahkan ke saya, nanti saya akan teruskan ke admin pusat. Seperti itu. Jadi nanti secara otomatis data Ibu tetap data lama, tetapi sakernya aja yang dirubah oleh admin pusat. jadi login segala macam itu tetap menggunakan akun lama, shaker yang diubah ke Winaran Diri. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, jadi terkait dengan pelaporan outcome. Nah ketika saya melakukan proses verifikasi, banyak sekali yang outcome-nya sekarang itu, yang dilingkan itu bukan link jurnal. Tapi ada sebagian yang dilingkan LOE-nya, kemudian ada juga harusnya yang diling itu langsung ke artikel jurnalnya. Tetapi banyak juga yang tidak langsung diling ke artikel jurnal, tetapi di link, link yang dimasukkan ke situ adalah link jurnalnya. Jadi mau nggak mau, harusnya proses verifikasi itu cuma memakan waktu lebih kurang satu menit, jadi kami harus melakukan itu lebih kurang, tambah lima menit lagi. Kami harus cek satu-satu itu di ini, di jurnal yang link yang Bapak Ibu masukkan. Nah jadi di situ, di pelaporan outcome itu, link yang dilampirkan di situ adalah link langsung ke artikel jurnalnya, bukan link utama dari jurnalnya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan LOE tadi, jika memang jurnal itu belum terbit, Bapak Ibu tidak perlu untuk mengunggah ke laporan outcome-nya. Karena percuma juga Bapak Ibu, kami tidak bisa memverifikasi. Jika memang link memang ada, kadang link dari Google Drive, segala macam di situ kan. Jadi kami tidak bisa melakukan proses verifikasi. Jadi ditunggu, kalau memang jurnalnya belum terbit, masih LOE ditunggu saja, sampai jurnalnya belum terbit, kemudian baru diunggah di pelaporan outcome. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang perlu sekali Bapak Ibu ingat. Ada beberapa kasus yang terjadi bahwa waktu melakukan penelitian itu sebagai anggota peneliti. Nah ini sebenarnya kasus ya. Jadi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi sistem Litab Dimas, sistem Litmas sekarang, setiap anggota peneliti itu perlu melakukan persetujuan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang ingin memasukkan penelitian, itu tidak bisa, itu terkenal dengan outcome tadi. Nah, beliau menyampaikan beliau yang menyebabkan atau macam lah sebagainya alasannya. Jadi saya di sini korban. Jadi kita juga bingung terakhir untuk menyelesaikannya, karena memang terkadang ada klaster-klaster yang outcome-nya itu tuntutannya skopus. Jadi kan perlu waktu lama untuk terbit. Nah, sedangkan anggota peneliti kedua ini merasa beliau tidak betul-betul ikut serta dalam penelitian itu. Jadi ketika memasukkan sendiri, jadi masih tersangkut tagihannya di ketua peneliti. Nah, Bapak Ibu, jadi mohon maaf nih untuk ke depan, karena banyak juga ya, in case ada beberapa mungkin yang ini ya, banyak sekali kadang dosen yang minta akun yang bukan milik sendiri ke kami. Jadi mohon di-reset akun punya ini yang mana. Jadi imbasnya apa? Terkadang dosen yang dijadikan sebagai anggota peneliti itu terkadang bukan tidak tahu ya. Tidak mungkin tidak tahu. Pasti si anggota, si ketua peneliti ini sudah memberitahu sebelumnya bahwasannya akan dijadikan sebagai anggota. Tetapi konsekuensi dari penelitian itu mungkin tidak dijelaskan oleh si ketua peneliti. Nah, ini perlu diingat, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menyetujui sebagai anggota, maka itu akan terikat pada penelitian itu. Jadi harus selesai dulu outcome-nya baru bisa melakukan penelitian di tahun selanjutnya. Jadi hal-hal seperti ini mohon dimaklumi, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang meminta akun orang lain ke kami untuk di ini, mohon maaf ya. Kalau bisa memang yang bersangkutan langsung untuk berkomunikasi dengan kami. Seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja, Pak. Yang ini yang sehingga saya kalau ada sesuatu nanti yang teknik terkait dengan Lita Bimas nanti bisa dihijab berisah. Seperti itu. Terima kasih, Pak Anto. Saya kembalikan. Saya rasa demikian, Bapak Ibu ya. Mohon diperbanyak maaf jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan. Tabila Taufikul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati